Pemirsa distributor maupun kios pengecer pupuk subsidi yang berniat mengedepankan stok pada masa tanam tani akan dicabut izinnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta. Dikutip dari kantor berita antara Rabu 24 Januari, Amran mengatakan jangan ada yang mempermainkan petani terutama pupuk. Jika sudah diperiksa kepolisian dan dikoordinir oleh Bupati, dia berjanji akan mencabut izin usahanya dan tidak mentolerir. Mentan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyederhanakan proses penyaluran pupuk dengan menggunakan kartu tanda penduduk KTP. Oleh karenanya distributor maupun kios pengecer diharapkan tidak menghambat para petani yang hendak menebus pupuk. Mengenai ketersediaan, ia meminta agar petani tidak perlu khawatir karena PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk bersubsidi memiliki kapasitas produksi sebanyak 13,5 juta ton. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjelaskan, mekanisme penyaluran pupuk menggunakan aplikasi. IPUBERS melibatkan petani yang hanya perlu menunjukkan KTP untuk memindai nomor induk kependudukan NIK agar dapat mengakses data alokasi petani. Dalam proses itu lanjutnya, kios akan menginput jumlah transaksi sesuai kebutuhan, dan petani dapat menandatangani bukti transaksi secara elektronik melalui aplikasi tersebut. Namun, Ali Jamil menekankan petani penerima pupuk bersubsidi harus menjadi bagian dari kelompok tani yang terdaftar dalam SIM Hultan. Selain itu, petani penerima pupuk bersubsidi juga telah terdaftar dalam ERDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Ia juga memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bebas KTP dilakukan dengan tepat sasaran karena Kementan telah mengimplementasikan sistem dan mekanisme terintegrasi mulai dari penyaluran pelaporan hingga pembayaran pupuk bersubsidi. WaliPos melaporkan.